Intro Intro Picking Co Ananana Raja babi Aduh ga enak banget nih Yaudahlah Ehh Kame Lylia Udah Eh ini pingnya nyala lagi Maaf ya Maaf guys Tadi ehh Coachnya nanya Coach timnas B nya nanya Apakah Xbox masih dipen dan victim sudah di ngasih tau Sudah Xbox, Ufra dan Angela Seperti yang official terakhir Dilakukan di Surabaya Jadi kita akan lakukan content terhadap 3 Lolita Lolita sudah di amat Hayabusa Yaudah 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 Ah Sangsing Sangsing Is Shadow Kiru Musime Cangki banget guys buat kalian yang udah dukung tim Nas, yang udah percaya buat tim Nas ini terbaik. Tapi kita akan langsung memilih tujuh besok ya besok, kita akan memilih tujuh, tapi kalau besoknya gak bisa, besok kalian bisa memilih tujuh. Pokoknya batas akhirnya tanggal 22. Sebelum namanya kita serahkan ke Khoi, jadi kita masih punya banyak waktu untuk memilih, untuk busing-busing ini coachnya, bukan saya. Oke, Selena dilakukan pick oleh tim-pick tim, dimana ya kita tahu Selena lagi ganggu banget, apalagi ketika ada Lilia. Lilia ini bener-bener sain, membuat skill-nya ya, habis itu ditambah dengan ada Selena yang dimana bisa melakukan stun dari jauh, ya kan. Makanya mesti kena stun, kena ini shockwave dengan teman-temannya, dan Lilia itu bisa di stun. Iya gak, B? Iya, ini, ini. Ah, gue sudah bersama KB. Ya. Nyangkut, baby, nyangkut. Kenapa? Nyangkut, nyangkut. Oh. Kira mau memperkeruh ke suasana? Oh, udah, udah. Gue bilang tadi kan, terima kasih banget untuk yang udah dukung teman-teman kita, 12 pemain yang sudah dijadikan oleh para tim-nya ke negara. Iya. Karena nanti, pada saat sih game, sudah gak ada nama-nama tim-nya hilang di Indonesia. Game Evos NRK-nya hilang ya. Iya, jadi Indonesia. Jadi ID, lelah ID ya, Indonesia. Team Anda sudah memilih. Udah biasa, disini kita mati. Tuh, itu kan emang kenyataannya, Pak. Iya, memang kenyataannya. Tidak ada lagi nama-nama. Sekarang gini, sekarang gini. Kalau misalkan sejak awal kita kan sempat denger bahwa kita mencari player yang berpotensi dan memang niat untuk membawa nama Indonesia, ya ini player. Makanya beda-beda kan. Iya, betul-betul. Ingat, Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Betul sekali. Artinya apa tuh? Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, berbeda-beda tim tapi tetap satu tujuan. Satu tujuan. Esmeralda. Esmeralda, Guinevere, dua hero miss ini akan dipik. Siapa yang bakal di-meet? Kalau menurut gua Esme. Esme bakal di-meet si DC sama One. Lalu, misalkan yang mengisi offlaner juga bisa ada seorang Aura kita tahu sendiri. Dia pakai Guinevere juga oke. Hayabusha-nya tuh bakal dipakai sama Rek. Wah, mungkin Hayabusha-nya bakal dipakai sama Rek benar. Karena udah diganti kan. Iya. Tapi Aura langsung menggunakan Guinevere. Kemarin Guinevere-nya nggak buruk ya. Dua hari di sini kita melihat. Tapi ini baru banget sih. Terakhir kita melihat Victim. Di sebuah turnamen YC Qualifier. YNC kemarin. Itu bisa dibilang Sanji kan lebih berfokus sama Tankful ya. Tapi kali ini dia bakal menggunakan Selena sebagai salah satu... Mungkin akan bermain ke arah support belakang ya. Support empat. Dan damage-nya masih ada. Victim memang tidak menghadiri Platness tapi dia menghadiri Independence Cup ya. Benar banget. Jadi kalau yang tanya Victim, gua nggak pilih karena dia nggak ikut Platness. Benar banget, benar banget. Dia tidak summit player-nya yang ingin menghadiri Platness. Karena ada halangan waktu itu katanya ya. Ya jadi tolong hargai hasil coach kita juga ya. Sudah menilai banyak banget. Kita udah pulih, pulih, pulih. Ya nggak apa-apa ya, yaudahlah. Kalau kalian tidak bisa menghargai. Terakhir kalian cukup beri dukungannya dengan cara apa-apa ya. Ya beri dukungannya dengan hashtag Indopride. Karena target kita semuanya sama. Itu adalah emas, guna Indonesia. Iya. Jadi nggak ada yang punya... Ya, yang kayak isu-isu Breder tuh nggak ada sebenarnya. Ini orang kita sama-sama mau emas kok, Pak. Iya, sebetul sekali. Dipilihlah pemain yang terbaik. Aura akan berhadapan dengan City, tampaknya di mid. Raja Baha bilang, kita akan tantran puluh memaing dari team. Oke, nah kali ini bakal dipukul mundur tentu dari daki. Iya. Wan juga udah setengah darah di sana. Iya. Itu emasnya sakit banget dari shadow energinya juga. Nah, dia emasnya terlalu besar sih kalau menurut kamu tadi. Dia juga menelan banyak damage. Ketika kita ke Op. Lilia, Lio aja. Lilia skill 2-nya kan langsung akib di Ingmar. Iya. Jadi trap-nya langsung bisa digunakan secepat mungkin. Apalagi setup untuk pagi-pagi bakal enak banget sementara ya Wan sudah berada di bawah. Langsung coba setup kali ini, Power of Nature. Uh, sakit banget dari tanki harus mundur. Coba jut guna Edu. Dibantu sama Sinting dengan momentum. Langsung shadow energi putar-putar. Retribution yang baru digunakan. Magic Thumb masih bisa dihindari. Execute kah mungkin? Masih ada slow effect dari Sunstar yang terdihentikan. Pergerakan dari Aura. Wow, itu kalau menurut aku sih pribadi, Tadi grupnya sebenarnya hampir misstep. Tapi mungkin dia pede karena punya mending. Dan ada juga tadi obstacle yang menghalangi teman-teman dari tim. Nah, timnas B untuk masuk ke dalam untuk mencari jar. Charge bakal keluar dari Aura. Shadow kill bakal mengarah ke arah Sanji. Sanjinya sekarang mungkin balik di-charge. Tapi Milim Nava juga bakal sekarang juga harus mundur. Shuriken bakal digunakan quad shadow. Rek bakal mengincar karat depan sana. Sanji bakal tumbang. First blood diamankan. Tapi nggak ada quad shadow dari Rek. Ditutup mundur. Masih ada Black Shoes mundur ke belakang dari Sun. Sebeberapa detik. Oh, masih bisa digocek ternyata Rainbow. Mencoba untuk menahan damage. Langsung ada cover dari Danki. Cepet banget covernya kali ini. Wow, itu bagus banget sih. Sekuasinya yang dimainkan sangat-sangat bagus. Walaupun tadi aku pikir kayak... Dia langsung ke bawah aja juga bisa banget. Karena nggak ada lagi yang bisa mencegalkan dia. Tapi dia punya sesuatu yang bagus yaitu... Campur lagi ke belakang. Karena tadi nggak kena ya bayangan terakhirnya yang belakang ya. Belum melihat juga kali ini ada pergerakan yang bagus banget dari Yawan di arah bottom line. Tadi baru saja menumbangkan Sinting. Solo kill kayaknya. Solo kill, siap. Dan ini masih belum ada pergerakan dari tim Big Team. Karena tim Nasbi pelan-pelan banget sih. Dia mereka mau yang pasti sih. Bener banget. Tapi minim Nava masih level 3 ya. Minim banget dari Finn. Dia harus farm lebih banyak lagi. Arrow-nya konector-nya tadi. Tutup jalannya sama Finn di arah top lane tadi. Cover yang cukup cepat. Rack-nya jadi nggak bakal tumbang dengan mudah hal ini. Ya, untungnya juga... Bakarannya nggak terlalu sakit banget dia. Rui-rui seperti ini. Shuriken Arrow bakal connect ke arah Finn. Tapi Finn terkena damage terlalu banyak. Langsung hilang. Karena Sun Shadow energy-nya sakit banget. Tapi Rainbow juga bakal tumbang. Ehm, One. Satu hit lagi. Shadow kill. Balik keluarkan sama Rack. Shuriken lagi. Sun Shadow bakal tumbang. Satu hit lagi. Dan bahkan tumbang begitu saja. Karena Rack. Way of Dragon keluar. Mana Quad Shadow-nya? Shuriken-nya sakit banget. On my way nggak punya apa-apa lagi. Quad Shadow. Langsung Shuriken double kill. Daripada seorang Rack Diara top lane. Wow. Terima kasih telah menentang. Woi. Terima kasih telah dilakukan Aura. Luar biasa sekali. Aura benar-benar. Di atas tadi teman-teman yang melakukan break yang sangat-sangat. Luar biasa. Memocah belah perang yang ada. Dan juga Gregor tadi kayak masih belum siang sih. Walaupun tadi Death Sonata-nya lebih dulu ya. Lebih cepat ya. Menurut aku kecepatan untuk memberikan Death Sonata ke arah defense tanah ada buff. Kalau menurut aku itu yang fatalnya sih. Kalau misalnya tadi disiapkan untuk perang. Kayaknya mungkin masih bisa ngebantu damage-nya. Apalagi ngelihat tadi Shadow Kiryu-nya. Abis itu Hayabusha-nya terkenasan. Harusnya dengan adanya Death Sonata masih bisa. Serba banget. Kalian. Turet mau diamankan di area bottom lane dari Aura, Solo, Push. Yes. Rack juga berhasil mengamankan beberapa pun di Gold. Di level 7 atau di level 8. Bentar lagi bakal di level 8 kali ini. Iya. Tapi temen-temen dari Pink Team juga mereka masih menggambang-gambang Farmi. Sementara film Nalva bener-bener gagangin banget. Kayak posisinya tuh upgrade kembal banget sih. Kalau menurut aku pribadi dia ada di atas, ada di mil, ada di atas, ada di mid. Kayak begitu terus tulisan. Oh iya, Volva tadi udah sempat memberikan informasi belum bahwa Indonesia A dan Indonesia B udah pernah tadi di coba bertanding. Oh udah, cuman kita memang gak siarkan memang. Benar. Kita gak mau ada asumsi publik bla bla bla. Nah, tapi kali ini Arrownya bakal connect langsung di Watchers. Kena 2 dari on my way di shutdown kali ini rack-nya. Arrow hampir kena Karavin juga. Masih bisa mundur tentunya. Betul sekali. Tapi lagi-lagi di-present. Nah. Oh, kudanya dipanggil. Aura udah gak punya apa-apa lagi. Storm bakal digunakan. Aura bakal tumbang. Solo kill dari Sinting. Tapi Iwan mengincar karna depan Suns yang masih bisa mundur di flicker sama Dangki. Dangki berhasil mendapatkan Suns. Ntar di atas bakal diganggungin aja. Sekarang dia bakal lewat. Lapsodinya. Masih bisa kabur ternyata. Milih Nava. Oh, Arrow. Arrownya connect. Masih ada trap. Boom. Gak bakal terbakar. Tapi killing spree. Diamankan begitu saja. Namun ada wild charge di area mid lane. Sakit banget damage-nya dari on my way. Itu bener-bener tipis banget ya. Kalau kita lihat wild charge-nya sempet untuk bluk barirnya sendiri. Tapi barirnya tuh udah hilang sebenarnya. Oke. Lu-lu-luan loncat. Coba untuk mencari. Coba untuk mencari on my way. Tapi gak ada on my way. Nah ini bener-bener. Si tanker-nya bener-bener keras banget. Dia kan mau beradu sama tanker. Tapi balik lagi ya, Iwan. Diam-diam-diam bener-bener. Mendapatin semua kill yang maksimum. Menurut aku dia atas, pengah, bawah. Oke. Ice Queen One dari Stunz. Nah ini bakal mengaruh banget sih Stunz. Udah slow banget dari shockwave. Kali ini tambah Ice Queen One. Tambah solo lagi. Dan impact-nya bakal ke momentum speed-nya. Kalau menurut aku pribadi. Emang menurut aku dari Lilia gak bagus. Tapi dengan Ice Queen One, mungkin akan ada tambahan. Oke. On my way dalam ancaman stun charge dari Finn. Langsung way of dragon daripada seorang Danki. Kali ini on my way speed and watchers defensive pengen digunakan. Namun bakal tumpang ini saja. Falling Star Moon yang kena 3. Bagus banget dari One. Double kill diamankan di area turtle. Dan triple kill dari One. Untuk Team Nas B. Stun-nya luar biasa. Ini kalau kita bilang begitu stun-nya masuk. Udah. Udah sih kayak gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gila, gila, gila. Tapi lihat di bottom lane udah ada yang dikat aja sama Danki kayaknya. Oh iya. Danki coba dong set up. Bakal panggil barbill-nya sendirian di sana. Aura mencoba untuk menahan damage. Langsung ada way of dragon yang keluar. Purify sudah digunakan. Masih ada magic tom harusnya. Tapi charge keluar daripada seorang Finn. Finn-nya sendirian di depan sana di charge. Hmm. Masih miss threat. Masih ada flicker. Barri-nya juga bakal miss. Arrow. Gak bakal ada Arrow. Bener banget. Tapi Ayah Musa bakal melakukan set up kah? Dia mau langsung ke cutting. Tapi masih ada on my win. Ini bakal terbahaya sekali kalo dia kecil. Tapi bunuh takut pribadi. Harusnya sih udah paling target sih. Oke. BOD on the way dari Rainbow. Iya. Sementara Feetor of Heaven diamankan sama One. Agak tipis ya sama One-nya. Karena kill-nya juga jauh banget sih. Enam kill. Tiga asis. Tapi. Junjuk aja. Rack. Rack mati satu. Dan kill-nya cuma tiga. Tetap aja. Tetap aja. Dia kaya banget. Gimana kalo dia gak mati sama sekali. Dan dia dapet enam kill. Wah. Ya itu mungkin turret di area top lane udah hancur duluan. Karena dia baru dapetin enemies battle sekarang. Iya sebetul banget. Dan terlebih lagi aku ngerasa kaya. Rainbow belum bisa buat banyak nih. Aku gak tau kenapa. Mungkin karena ada Lolita dengan mainnya ya. Jadi dia gak bisa buat banyak itu. Tidak. Tapi God Like diamankan. Dia rebatem lane lagi lagi. Kita melihat One melakukan solo kill terhadap Sinting. Dikejar lagi sama Mili Mnavavin. Basim Mnavavin. Kedulkan stun. Arrow dihalau dengan shield-nya seorang pin. Itu dia. The best shield ever. Dari Lolita. Yang bakal ditabda. Enggak, enggak, enggak. Gak nyampe, enggak nyampe, enggak. Kayak nggak bakal di tabda. Kalau ditabda kayaknya langsung. Bisa di wildcharts. oh enggak-enggak Bulldog oke turret bakal diamankan magic thumb keluar kali ini stunnya bakal connect tapi Arrow juga bakal mengenai ke arah magic thumb nya Aura masih ada bayangan tentunya midline bakal diamankan begitu saja untuk tim Nas B nah ini masih aneh kita bilang karena Yawan berhasil melakukan kill banyak banget sih sendirian solo kill nya berimpact banget oleh Star Moon oh kena ke arah Sanji kayaknya Sanjinya sekarang ratu Riva digunakan tapi sakit banget damage dari One legendary diamankan elektrik wayam juga bakal ada di Arrow Play namun dihadang sama Danki wildcharge nya connect memang tapi cut gun edunya juga masih ada impact nya dari Danki tadi cuma terkenal stun dan damage nya masuk begitu wildcharge nya connect juga sih holy crystal dari One ini bener-bener aneh ya holy crystal dari Aura juga ini bener-bener aneh sih kayak tanker yang dimiliki oleh tim Nas B ini lumayan tajet dari mereka kalau di situ hal yang sama gitu loh oke antik wiras antik wiras dua-duanya tapi kalau melihat dari kalau melihat dari Finn ya dia kayak juga dia pakai item ROM gitu loh Danki sementara itu dia enggak dia nggak pakai item ROM dia lebih berfokus sama Atenasin karena dia tahu untuk nabrak apalagi ada Selena dan juga ada Lily ya magical damage nya harus dihalau dengan cepat Atenasin adalah salah satu jawaban item mungkin Danki tahu bahwa disini buruk banget ketika nanti dia terkena damage magical terlalu banyak tapi out my way mungkin malah dihajar namun gak masih ada wajar defensive keluar begitu saja Milim Nava masih mencoba dong mengeluarkan shield nya dihajar dari lini dalam base nya mulai dihancurin terekspos di area top lane tapi bottom lane juga diamankan sama Rek begitu saja langsung disurikan uh sakit banget karena Sanji Sanji harus mundur dengan garote row nya masih belum ada yang optimal sementara Danki masih standby disana nungguin siapa malah di stun set up to middle place yang indah di flicker langsung kena stun tapi sans masih punya black susu mundur ke belakang omlai wakil tumbang langsung dihajar sama Rek di arah belakang surikan coba duduk di spam legendary daripada seorang one double kill juga diamankan sama one sinting naik guda tapi terkena magic thumb gak masih bisa miss aura execute gak mungkin malah diamankan double kill daripada seorang sinting tapi dibalikin sama aura falling star moon gak kena karasan tapi lihat sakit banget yang mece karasan ya one legendary wipe out dan game yang pertama akan diamankan untuk tim nasbi aku merasakan tadi sebenarnya on my way tujuannya baik mau mencoba mencicil tapi yang dicicil 4 orang pak 4 orang yang punya box damage bahkan cowoknya sendiri menurut aku juga sedikit sakit dan akhirnya dia tumbang dengan cepat dan ketika mereka mau puar black shoes nya udah dipakai di early banget dan mereka gak bisa defend lagi sehingga gak ada lagi yang bisa tahan badannya di depan gitu loh karena mereka kan satu-dua rehabilitasi dong satu-satunya yang ngarepi yang rendongan sementara selenanya gak punya dapet gak dapet apa-apa kita bisa lihat juga dan ini rainbow bener-bener tertekan sih dari segi farmingnya ya 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 dia bener-bener susah banget kecuali mungkin dia gak biode langsung ya blood last x mungkin tapi dia butuh damage sih bener kayak to be honest di sini rainbow juga serba salah kalau saatnya dia bikin blood last x duluan dia gak bakal bisa jebolin crossman shield daripada seorang one juga apalagi one nya udah punya holy crystal di momen dia pas menik ke sembilan dan sansnya juga sama sansnya gak jalan gitu loh untuk mereka punya rotasi sama sekali kita bakal balik lagi nanti game kedua setelah pesan-pesan berikut ini stay tune selamat menikmati selamat menikmati